Intro Beberapa waktu yang lalu, isu tsunami kembali ramai usai hasil publikasi penelitian yang dilakukan oleh kampus ITB. Dalam hasil penelitian itu menyebutkan adanya potensi tsunami di wilayah selatan Jawa, khususnya bibir pantai di Jawa Timur. Pihak pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang meskipun juga ada temuan beberapa warga yang mengungsikan barang berharga yang dimilikinya ke lokasi yang dinilai lebih aman. Meski demikian, aktivitas warga di sepanjang bibir pantai yang ada di kecamatan Besuki, mulai dari Kelatak, Gemah, Sidem hingga Popo, masih berlangsung seperti biasanya. Bagi para nelayan juga tetap melaut. Sedangkan telah terdapat beberapa alat pendeteksi potensi tsunami yang telah terpasang di beberapa lokasi. Dengan adanya sistem pengamanan, serta kondisi alam pantai di Tulung Agung yang dekat dengan perbukitan, itu menjadi keuntungan proses evakuasi bila mana terjadi gelombang tinggi. Pemcam atau musbikar kecamatan Besuki memantau kaitannya dengan kegiatan isu adanya ombak besar, ombak besar tsunami. Jadi kita ingin memastikan, terutama warga-warga kami yang ada di pantai, mulai dari Sidem, Popo, terus Gemah, sama Kelatak, kaitannya dengan itu juga mereka sekenanya juga memonitor, monitor kaitannya dengan isu itu. Jadi kita memastikan Besuki untuk pantai-pantai-pantai-nya untuk saat ini masih aman. Kalau dari warga sendiri tenang ya Pak itu Pak? Ya mereka monitor itu Pak, cuma ya tetap waswada, ada kewaswadaan dari mereka itu. Jadi ya tetap beraktifitas, ya beraktifitas, yang jualan ya tetap jualan, terus yang nelayan juga ada yang, dan kebetulan ini memang saat ini ombaknya di besar, jadi nelayannya juga banyak yang di rumah saja, enggak, enggak, enggak melaut. Pihaknya berharap kepada masyarakat agar tidak berlebihan dalam menanggapi kabar tersebut serta tetap bekerja dengan waspada. Dari Tulung Agung, Tim Liputan, Garda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!